Intro Inilah awal pembuatan tank.style ini Kira-kira 4 bulan sebelum update kondisi terakhir dalam video ini Bagi yang ingin tahu secara detail pembuatannya bisa klik link yang di atas Waktu itu tanamannya masih daun darat yang saya tanam Dan ada jenisnya itu ada banyak sekali Ada Hacek Yuba, Hairgrass, Alternantera Reniki, Storajin Repens, Rotala Ceylon, Rotala Red Blood, Rotala Markandra, Amania Bonsai, dan juga ada Hydrocotyl Tripartita CO2 saya injeksikan sebesar 2 bubble per second, versi pengukuran bubble counternya kandila Pupuk cair diberikan 3 pump setelah water change Di awal setup, water change itu saya lakukan hampir tiap 2 hari sekali Tidak lupa fauna pemakan ALJ, terutama RCS itu saya masukkan ke dalam tank ini Di awal tanam saya juga menggunakan LED DIY buatan saya sendiri, Mixed White RGB dengan daya 60W Namun di bulan kedua lampu ini saya ganti menggunakan DAN Light System 72W Pencahayaan di awal tanam adalah 6 jam per hari Dan memasuki bulan ketiga saya tingkatkan menjadi 12 jam per hari Setelah ini kita akan melihat update sampai dengan bulan keempat atau kira-kira pekan ke-16 Dan dalam video ini hanya akan terlihat pertumbuhannya dan trimming yang saya lakukan ya Trimming after trimming after trimming Ada pun hal lain seperti water change, tetap rutin dilakukan sekitar 2 kali per minggu Acuannya sih biasanya saya pakai nilai TDS-nya Nilai TDS saya jaga di bawah 180 Jadi kalau sudah di atas 250 itu sudah pasti saya ganti air Pakai air isi ulang atau air hujan atau air buangan AC Dan pupuk air mikro dan makro juga tetap 3 pump setelah ganti air atau water change Ada dan di atas pPHC Tidak minta saya yang terlihat Jadi perdu kini air Terima kasih satu Bagus Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton